Intro Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Karissa Amelia Di episode sebelumnya, sosok The Beast of Jeff Foden akhirnya muncul di permukaan Sementara itu, Scott dan Stiles berhasil menyelamatkan Kira dari para Skinwalker Untuk membawanya kembali ke Beacon Hills Diam-diam, Malia dibantu Braden telah merencanakan misi penyelamatan Dr. Deaton dari Sergala Gurun Walaupun pada akhirnya pertemuan antara anak dan ibu tersebut berubah menjadi pertarungan sengit Scott dan Pecknya yang sudah kembali bersatu, kini mulai merencanakan misi penyelamatan Lydia di Eckenhouse Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya Malam itu, Scott, Stiles dan para polisi sedang mengejar The Beast of Jeff Foden Karena makhluk tersebut sudah mengacaukan lalu lintas di jalanan dan menyerang mereka Saat tahu bahwa makhluk itu pergi menuju rumah sakit Stiles sontak memberitahu Melissa untuk mengevakuasi semua pasien di sana ke tempat yang lebih aman Tibalah Scott, Stiles dan Sheriff di rumah sakit saat kondisi sudah sepi Ketika mereka memeriksa lantai 4, ternyata di sana sudah ada Parrish Yang sedang berusaha melawan The Beast of Jeff Foden, walaupun gagal Sosok The Beast sudah pergi entah kemana, yang ada hanya jejak kakinya saja Tapi anehnya, jejak kaki monster tersebut lama-kelamaan berubah menjadi jejak kaki sepatu manusia Singkat cerita, Scott dan Stiles kini sedang mendengar penjelasan dari Dr. Deaton Soal Dr. Falak yang dulu pernah menjadi direktur di Eckenhouse Dokter itu ternyata banyak melakukan eksperimen terhadap para pasien di sana Bahkan Dr. Falak juga mengincar werewolf, benshee dan wendigo sebagai objek eksperimennya Dia sering melakukan trepanation Atau melubangi kepala pasien dengan alasan untuk meningkatkan kekuatan para makhluk supernatural tersebut Jika Dr. Falak juga melakukan trepanation pada Lydia Dr. Deaton tidak bisa membayangkan dampaknya bagi orang-orang di sekitar Lydia Pada dasarnya kemampuan Lydia memang sudah luar biasa Melubangi kepalanya, sama saja dengan membuat kebocoran pada reaktor nuklir Lydia akan mendengar semuanya Kematian, jeritan orang sekarat, dan itu akan sangat menyiksanya Bahkan teriakan mautnya sendiri akan sangat kuat dan bisa membunuh orang di sekelilingnya Setelah mendengar penjelasan Dr. Deaton Scott dan yang lainnya mulai merencanakan misi penyelamatan Lydia dari Eckenhouse Terakhir kali Stals menjenguk Lydia, dia berhasil mencuri kunci akses dari salah satu petugas Tapi ternyata pihak Eckenhouse sering meriset ulang kodenya setiap malam Untungnya ada Stals si pintar yang telah meretas semua histori dari kartu akses tersebut Dua minggu yang lalu, ternyata pernah terjadi penurunan arus listrik Menyebabkan sistem keamanan diribut Selama ribut, semua kartu akses akan kembali ke kode default Jadi hal pertama yang harus mereka lakukan adalah memicu penurunan arus listrik Dan itu akan menjadi tugasnya Kira Setelah Kira berhasil melakukan tugasnya Dalam lima menit semua alarm keamanan akan dimatikan Dan pada saat itu kartu akses yang Stals curi bisa digunakan Karena gerbang tersebut terhalang abu gunung Stals yang akan masuk sendiri ke dalam untuk menyelamatkan Lydia Sementara Scott dan Liam berjaga di depan pintu Sementara itu di Eckenhouse Setelah mata ketiganya diambil oleh Dr. Doctor Kini Dr. Falak resmi kembali menjadi direktur tempat itu Pada saat itu dia sedang menunjukkan topeng Dr. Doctor pada salah satu petugas di sana Dan tiba-tiba saja dia memasang topeng tersebut pada si petugas Menyebabkan si petugas sontak berteriak histeris dan mati Berpindah ke Kira, kini dia sedang melatih kekuatannya Agar bisa memicu penurunan arus listrik saat di Eckenhouse nanti Walaupun berkali-kali gagal Tapi Malia menyuruhnya untuk terus melakukannya sampai berhasil Berpindah ke sekolah Saat ini Sheriff sedang memberitahu Natalie Tentang kemungkinan terburuk jika Lydia terus-terusan berada di Eckenhouse Tapi lagi-lagi Natalie menolak saran dari siapapun Dan merasa keputusannya memasukkan Lydia ke Eckenhouse adalah hal yang tepat Pada akhirnya Sheriff hanya bisa meninggalkan map berkas di meja Natalie Dan menyuruhnya untuk melihatnya sendiri Bagaimana para dokter dan petugas di sana memperlakukan pasiennya Saat Natalie melihat berkas tersebut Dia sontak terkejut dan mulai menyadari bahwa keputusannya adalah salah Singkat cerita malam harinya Pergilah mereka ke Eckenhouse untuk memulai misi penyelamatan Lydia Yang masuk dari pintu depan hanyalah Malia dan Kira Sedangkan Scott, Stals, dan Liam akan menyusup ke dalam dibantu oleh Parrish Yang berpura-pura sebagai petugas yang sedang mengantarkan mayat Saat si petugas sedang mengejar salah satu pasien yang berkeliaran di lobi Malia dan Kira sontak menyusup masuk ke ruangan listrik Untuk mulai melakukan penurunan arus listrik Tapi saat Kira menyentuh kabel-kabel tersebut Tidak terjadi apa-apa Malia tahu Itu terjadi karena Kira ragu dan takut Jika dia gagal melakukannya dan malah menyebabkan satu gedung Eckenhouse terbakar Malia pun mencoba meyakinkan Kira Dia harus fokus bahwa tujuannya saat ini adalah menyelamatkan Lydia Maka Kira pun kembali mencobanya Dan kali ini dia berhasil melakukannya Di saat sistem keamanan sudah meribut Mereka bertiga yang sudah tiba di unit tertutup malah kebingungan Karena mesin pembaca kartunya tidak ada Dan itu benar-benar di luar dugaan mereka Mau tak mau mereka harus membuka pintu besi itu dengan cara merusaknya Tapi mereka tidak berhasil melakukannya Karena efek dari abu gunung yang terkandung di dalam pintu tersebut Liam akhirnya menyuruh Scott untuk memukulnya berkali-kali Untuk memicu amarahnya Dalam kondisi marah seperti itu Kekuatannya pun muncul berkali-kali lipat Sehingga mereka akhirnya bisa merobohkan pintu besi itu Setelah pintu terbuka Stahl sontak dengan cepat pergi ke ruangan Lydia Dan dia tampak terkejut saat melihat kepala Lydia sudah berlubang Tiba-tiba saja dokter Falak muncul Untungnya Stahl masih sempat bersembunyi Sialnya bukan hanya dokter Falak yang mengganggu misi penyelamatan Lydia Tapi Tio dan Pegnya sudah ada di sana untuk menemui Lydia Setelah menjatuhkan penjaga Tio dengan mudahnya masuk ke unit tertutup dan mengancam dokter Falak Ternyata tujuan Tio datang adalah untuk menculik Lydia Sehingga dia bisa memancing hellhound datang kepadanya Tapi tanpa perlu bersusah payah menculik Lydia Hellhound yang Tio cari sudah ada di hadapan mereka Di luar gerbang, Natalie baru saja tiba Setelah dia memutuskan untuk mengeluarkan Lydia dari tempat itu Dia tampak bingung Saat melihat pintu gerbang tidak dikunci Dan ada tubuh penjaga tergeletak begitu saja di depannya Semua pintu di Eckenhouse mendadak tertutup Membuat Natalie tidak bisa masuk ke dalamnya Ternyata para penjaga sudah menyadari adanya penyusup Empat dari mereka pun mendatangi Scott dan Liam Untuk menangkap keduanya Melihat Liam disetrum oleh tongkat listrik bertegangan tinggi Sontak membuat Scott marah Raungan Scott pada saat itu juga menghantarkan kekuatan pada Liam Untuk melawan balik para penjaga Bahkan Malia dan Kira pun bisa merasakan kemarahan Scott saat ini Berpindah ke Dekelian yang kini masih disandra oleh Tio dan Pegnya Dia sedang menjelaskan pada Hayden Bahwa tujuan Tio menyimpan cakar Belasco adalah Untuk memasangnya pada tangannya sendiri Sehingga bisa digunakan untuk menyedot kekuatan The Beast of Jeff Foden Tapi Dekelian tidak yakin Tio berhasil melakukannya Tubuh para kai merah ciptaan Reed Doctor sering menolak organ dari luar Yang dipasang di tubuh mereka Jika Tio nekat memasang cakar Belasco pada tangannya sendiri Kemungkinan besar hal tersebut malah membunuhnya Melihat Paris menghampirinya dengan sorot mata kemarahan Tio sontak mengancamnya untuk mundur Jika tidak dia akan menyakiti Lydia Tio pun menyuruh Tracy, Corey, dan Josh untuk melawan Paris Tapi percuma saja karena Hellhound terlalu kuat untuk dijatuhkan oleh kai merah seperti mereka Di saat perhatian Tio sedang fokus ke arah Paris Dokter Falak diam-diam mengebor kaki Tio Agar dia bisa membawa Lydia pergi dari tempat itu Sialnya Stals terlambat mencegahnya Beralih ke Scott dan Liam Setelah berhasil menjatuhkan para penjaga Keduanya kini pergi menemui Meredith di dalam selnya Tapi Benshee itu tidak merespon dan hanya diam saja Saat Scott ingin pergi, Meredith tiba-tiba memegang tangan Scott Dan mengarahkan ke leher belakangnya Seolah memberi tahu Jika Scott ingin tahu di mana Lydia Dia harus melihat isi pikiran Meredith Maka Scott pun melakukannya Tapi lagi-lagi ada penjaga yang datang dan mengganggu mereka Mau tak mau Liam sendiri yang harus menghadapi penjaga tersebut Selagi Scott masih berusaha melihat isi pikiran Meredith Di dalam pikiran Meredith Scott sedang melihat Lydia sedang merasa tersiksa Karena mendengar suara jeritan Dan bayangan kematian orang-orang silih berganti Meredith pun berkata Bahwa tujuan dokter Falak melubangi kepala Lydia Agar dia bisa mengetahui siapa sosok manusia Di balik The Beast of J. Foden Sayangnya Scott tidak bisa menyelamatkan Lydia Karena pembatas abu gunung Satu-satunya yang bisa diandalkan saat ini adalah Hellhound Karena dia bisa melewati abu gunung tersebut Yang bisa Scott lakukan saat ini adalah temukan Parrish Maka Hellhound itu akan menemukan Lydia Tapi masalahnya Tio baru saja melemparkan besi ke arah tubuh Parrish Membuat kobaran api di sekeliling tubuhnya menghilang Setelah menghentikan Parrish Tio menyusul Stiles dan berkata akan membantunya mencari Lydia Walaupun Tio banyak melakukan pengkhianatan demi kepentingannya sendiri Tapi Stiles harus mengakui bahwa dia tidak bisa menyelamatkan Lydia seorang diri Beralih sebentar ke Malia dan Kira Tiba-tiba saja Kira tidak bisa mengontrol arus listrik di dalam tubuhnya Untungnya ada Josh yang tiba-tiba datang Dan berjanji akan membantu Kira Asalkan Malia mau menolong Corey yang baru saja terbakar api Hellhound Malia pun setuju untuk mengambil rasa sakit pada tubuh Corey Sementara Josh sedang berusaha menyerap energi listrik yang berlebihan pada tubuh Kira Singkat cerita Scott dan Liam akhirnya berhasil menemukan Parrish yang baru saja tersadar Scott mulai menjelaskan bahwa Eckenhouse saat ini dikunci total Yang Parrish harus lakukan saat ini adalah membantu mereka menemukan Lydia Ternyata Dr. Falak membawa Lydia ke ruang bawah tanah Untuk mengajari caranya fokus pada suara-suara yang masuk ke dalam kepalanya Lydia lalu bertanya alasan mengapa Dr. Falak melakukan trepanation pada kepalanya Ternyata selain ingin mengetahui siapa sosok dibalik The Beast of J. Foden Dr. Falak ingin membalas dendam pada Dr. Doctor menggunakan kekuatan Lydia Untuk membalas para ilmuwan itu, Dr. Falak harus memulainya dari mengacaukan eksperimen mereka Maka dari itu dia ingin tahu siapa Chimera yang digunakan oleh Dr. Doctor sebagai inang Untuk menghidupkan sosok The Beast of J. Foden Makhluk besar itu dulunya adalah manusia biasa yang hidup pada tahun 1700an Demnasio Memory Itu artinya Dr. Doctor mencoba membuat makhluk besar itu mengingat jati dirinya Ketika itu terjadi, semua remaja akan lenyap Chimera terakhir yang Dr. Doctor gunakan sebagai inang Itulah yang harus Lydia cari tahu siapa orangnya Dengan menggunakan topeng Dr. Doctor, itu akan membantu Lydia mendapatkan jawabannya Tapi saat Dr. Falak hendak memasang topeng itu di kepala Lydia Lydia sontak berteriak dengan sangat keras Hingga membuat sebagian kepala Dr. Falak hancur Tak lama setelah itu, Stals dan Tio pun datang untuk menyelamatkan Lydia Kembali ke Parrish, untuk menghidupkan kembali Hellhound pada dirinya Scott dan Liam sontak memancingnya dengan membakarnya Maka Parrish dalam mode Hellhound pun kembali ke unit tertutup Untuk menembus pembatas abu gunung Ajaibnya setelah abu gunung tersebut berhasil dilewati oleh Parrish Kekuatan abu gunung tersebut mendadak hilang Karena sudah terbakar api Hellhound Scott dan Liam pun berhasil masuk ke dalam Sementara itu, Stals kini masih berusaha mencari jalan keluar Tapi tiba-tiba saja Lydia menyuruh Stals untuk lari sejauh mungkin Karena jeritan mautnya sepertinya akan keluar lagi Pada saat yang tepat, Parrish pun datang untuk memeluk Lydia Sehingga jeritan mautnya terdam dan tidak bisa menyakiti Stals, Scott dan Liam Kembali ke Malia, kini Cory dan Kira sudah berhasil diselamatkan Masalahnya Eckenhouse masih dikunci total Dan mereka tidak bisa keluar dari tempat itu Satu-satunya harapan mereka adalah Mason Yang kini sudah berada di luar gedung Eckenhouse Karena bingung harus masuk lewat mana Mason berniat menabrakan mobilnya untuk menghancurkan dinding tersebut Belum sempat dia melakukannya Tiba-tiba saja muncul Hayden dengan rencana yang lebih baik Karena Hayden adalah kai merah dengan DNA wear Jaguar Maka dia bisa dengan mudahnya melompati dinding tinggi tersebut Setelah Hayden berhasil masuk Mason sontak memberikan pengarahan pada cewek itu Untuk menarik tuas berwarna merah Pada saat itu juga seluruh pintu dan jendela di Eckenhouse kembali terbuka Dengan begitu, mereka semua yang ada di dalam sana bisa keluar dari tempat itu Tapi sialnya lagi-lagi pengganggu macam Tracy kembali muncul Untuk membawa Lydia pergi Untungnya ada Natalie di sana yang langsung menyetrum Tracy Dengan tongkat listrik milik penjaga Natalie memohon pada mereka semua Untuk menolong Lydia dan membawanya pergi dari tempat itu Sepanjang perjalanan menuju pet shop Dr. Deaton Lydia berusaha menahan jeritan mautnya Setibanya di pet shop, Dr. Deaton langsung menyuntikkan cairan Mistel 2 pada lubang di kepala Lydia Sontak Lydia berteriak sekeras mungkin Sehingga seluruh kaca di tempat itu pun pecah Berkat suntikan Mistel 2 tersebut Lydia berhasil diselamatkan Dan dapat dipastikan jeritan mautnya tidak akan keluar lagi Natalie yang baru sampai sontak memeluk anaknya itu Lydia pun memberitahu si ibu Bahwa teman-temannya telah menyelamatkannya Stals telah menyelamatkan hidupnya Malam itu Paris meminta bantuan Chris untuk menjaganya saat dia tidur Paris hanya ingin tahu kemana dia pergi Dan melakukan apa di saat hellhound dalam tubuhnya muncul Jika dia melukai orang lain Chris harus menghentikannya pada saat itu juga Saat tahu bahwa Paris menuju sekolah malam itu Chris sontak memberitahu Scott dan Stals Setibanya di sekolah Chris memberitahu Bahwa dia kehilangan jejak Paris Mereka menemukan ada penjaga sekolah yang mati di lorong Ternyata ada lebih banyak orang mati di dalam bersekolah Saat Scott ingin menolong mereka Paris dalam mode hellhound tiba-tiba muncul dan berkata Bahwa Scott tidak bisa menolong mereka Karena di dalam sana ada The Beast of J. Foden Si pelaku dari kekacauan pada malam itu Melihat makhluk besar itu pergi ke dalam hutan Hellhound sontak mengejarnya Esok harinya di sekolah Mason baru saja mendapatkan pencerahan soal The Beast of J. Foden Pertama kali makhluk besar itu muncul di menara komunikasi Lalu makhluk itu pernah menyerang orang-orang di lalu lintas pusat kota dekat radio astronomi Makhluk itu juga muncul di benteng Jewet Tempat pangkalan militer yang memiliki radar besar Itu artinya The Beast of J. Foden selalu muncul di dekat sumber transmisi Sialnya malam nanti sekolah mereka akan mengadakan pertandingan amal Melawan sekolah Davenport Berita lokal selalu meliput pertandingan sekolah Setidaknya akan ada tiga mobil stasiun televisi bertransmisi nanti malam Dan The Beast of J. Foden sudah pasti akan datang ke sekolah Dugaan Mason dengan cepat sampai ke telinga skuad dan yang lainnya Yang bisa mereka lakukan adalah menggagalkan pertandingan amal tersebut Sepeninggal mereka semua Lydia tidak sengaja melihat Paris di antara rak buku dalam kondisi terluka Berpindah ke kantor polisi Stals kini sedang membujuk si ayah Untuk berbicara pada pihak sekolah Agar membatalkan pertandingan nanti malam Tapi Sheriff tidak bisa melakukan hal itu Apalagi pertandingan tersebut diadakan untuk kegiatan amal Sheriff pun menyarankan agar Stals langsung menemui si pelatih Untuk membatalkan pertandingan tersebut Masalahnya sudah tujuh bulan belakangan ini Pelatih mereka sedang melakukan pemulihan kesehatan di rumah sakit Setibanya Scott dan Stals di tempat pemulihan tersebut Mereka langsung meminta si pelatih untuk menggagalkan pertandingan amal itu Singkat cerita Lydia kini sudah membawa Paris bertemu dengan Chris dan Gerard Sama seperti makhluk supernatural lainnya Luka pada tubuh Paris perlahan sembuh dengan sendirinya Gerard pun berkata Bahwa sudah saatnya Paris dan alter egonya saling berkenalan Paris akan dimasukkan ke dalam sebuah mesin besar Yang dapat menurunkan suhu tubuhnya Ketingkatan yang bisa membunuh manusia normal Detak jantung dan pikiran Paris akan melambat nantinya Memungkinkan Paris dapat mengakses alam bawah sadarnya Setelah mendapat penjelasan singkat Paris pun masuk ke dalam mesin tersebut Di saat suhu tubuhnya mulai menurun Maka alter ego Paris yang berwujud hellhound pun muncul Singkat cerita malam harinya Scott dan Liam sudah tiba di sekolah Mobil-mobil stasiun televisi sudah siap memancarkan transmisi mereka Untuk memulai siaran pertandingan Mereka semua berkumpul di salah satu ruang kelas untuk pembagian tugas Sementara Scott, Stiles, Liam, dan Kira ada di lapangan La Crosse Mason dan Corey akan pergi ke dalam bus Untuk mengecek jejak sepatu para pemain Devenford Sementara Malia bertugas mengawasi mobil bertransmisi Saat pelatih menghentikan pertandingan Mereka semua akan membantu Mason dan Corey mengecek jejak sepatu Untuk menemukan si kai merah terakhir Scott tiba-tiba memberitahu Bahwa kondisi tubuhnya sudah pulih seperti sedia kalah Itu terjadi di saat packnya kembali bersama Dan berusaha menyelamatkan Lydia dari Eckenhouse The Beast of J. Foden tidak memiliki pack Dan Scott yakin Mereka semua bisa menemukan sosok kai merah terakhir tersebut Untuk menolongnya dari wujud The Beast of J. Foden Singkat cerita, mereka semua sudah tiba di lapangan La Crosse Stahl sontak memberitahu si pelatih Bahwa ini saatnya untuk menghentikan pertandingan Tapi sialnya si pelatih tidak mau melakukannya Karena semangatnya untuk memimpin laju pertandingan kembali muncul Karena rencana utama mereka gagal Mereka langsung beralih ke plan B Yaitu menugaskan Malia untuk memutuskan koneksi transmisi mobil Sebelum pertandingan dimulai Brad memberitahu Scott Bahwa adiknya Lori kini sedang membantu mengecek jejak sepatu para penonton di tribun Mason dan Corey pun sudah bergerak mengecek sepatu para pemain di dalam bus sekolah Davenport Sementara Malia kini sedang berusaha memutuskan koneksi transmisi di atas mobil Saat pertandingan sudah berjalan Kira bermain dengan sangat agresif Seperti lupa bahwa tujuan utamanya bukan bermain lacrosse Melainkan melindungi para pengunjung sekolah dari The Beast of J. Foden Saat Scott mencoba menenangkan Kira Cewek itu malah menyuruh Scott untuk jangan menghalanginya Mau tak mau Scott harus mencari cara untuk mengeluarkan Kira dari pertandingan Scott akhirnya menyuruh Brad untuk menyenggol Kira Sehingga amarahnya muncul dan membalas memukul Brad Karena itu, Kira dianggap melakukan pelanggaran Dan harus berhenti bermain Sambil menggerutu menggunakan bahasa Jepang, Kira pun keluar dari lapangan Berpindah sebentar ke Parrish Kini Lydia sedang berusaha berkomunikasi dengan alter egonya Saat Lydia memanggil nama Jordan Parrish Alter egonya menjawab bahwa dia bukanlah Jordan Parrish Melainkan Cerberus, Garm, Black Shark, dan yang lainnya Dia memiliki banyak nama Saat Lydia bertanya apa yang terjadi pada Jordan Parrish Alter egonya pun menjawab bahwa Parrish sudah mati Parrish tidak akan bisa menghabisi The Beast of Jephoden Tapi alter egonya adalah makhluk abadi yang bisa mengalahkan monster besar itu Saat Lydia bertanya kapan Parrish mati Si alter ego menjawab Yaitu saat Parrish gagal menjinakan bom di Afganistan Pada saat itulah Parrish berubah menjadi Hellhound Di waktu yang sama, Scott, Stiles, dan Allison baru saja melakukan pencarian Akernematen Sehingga membuat portal supernatural di Beacon Hills terbuka lebar Hellhound yang mengetahui hal tersebut pun secara tidak sadar datang ke Beacon Hills Setelah berhasil mengingat siapa dirinya, Parrish pun keluar dari mesin tersebut Kembali ke sekolah, di saat Malia ingin memutuskan transmisi terakhir Tiba-tiba ada yang menarik kakinya hingga dia terjatuh Ternyata sergala gurun telah kembali Corin tidak ingin membunuh Malia pada saat itu Dia hanya tidak sabar menunggu sampai bulan Purnama muncul Karena pada saat itu, dia akan langsung memburu Malia untuk menghabisinya Sementara Kira saat ini dengan kesal masuk ke dalam sekolah Diikuti oleh Lori Lori yang bisa berbahasa Jepang berusaha bertanya Ada apa dengan Kira? Bukannya menjawab, Kira malah menghajar cewek itu Maka terjadilah baku hantam di antara keduanya Scott dari lapangan bisa mendengar suara pertarungan mereka di ruang ganti pria Scott sontak datang untuk menghentikan pertarungan tersebut Tapi Kira malah melempar Scott ke lantai Di saat Kira ingin menyerangnya lagi Scott sontak menahannya Dan berteriak sekeras mungkin memanggil nama Kira Teriakan Scott akhirnya berhasil menyadarkan Kira dari Dark Kitsune yang kembali menguasainya Berpindah ke lapangan Hayden tiba-tiba menghampiri Liam untuk memberitahu Bahwa mulai saat ini dia memihak pada Scott dan Pac-nya Selain ingin terus bersama dengan Liam Hayden mulai merasa tidak nyaman berada dekat dengan Tio Hayden pun menyadari Bahwa Scott adalah pemimpin Pac yang baik dan bertanggung jawab pada teman-temannya Pertandingan babak selanjutnya pun kembali berjalan Dan tak diduga Liam berhasil memenangkan pertandingan tanpa bantuan Scott Kembali ke Malia Setelah Corin mengganggunya untuk alasan yang tidak jelas Sergala gurun itu pun pergi entah kemana Pada saat itu Malia langsung menyelesaikan tugasnya Yaitu mencabut koneksi transmisi terakhir Tapi sialnya dua transmisi sebelumnya berhasil disambungkan kembali Saat si pembawa acara berita menekan tombol on pada mikrofonnya Sontak transmisi tersebut mengeluarkan percikan api Dan suara yang memekakan telinga para pengunjung sekolah Tahu bahwa The Beast of Jevoden telah tiba di sekolah Liam sontak berlari ke arah bus untuk menyerangnya Dan cerita pun bersambung ke episode selanjutnya Terima kasih telah menonton!